Hai semua, jumpa lagi di channel Laura Cooking. Kali ini saya mau buat mie yang spesial. Buatnya gampang, sederhana, namun soal rasanya sudah teruji. Banyak yang sudah mencicipinya dan merasakan kelezatannya. Bumbu-bumbu yang digunakan, bumbu yang sederhana yang ada di dapur kita, tidak sulit mendapatkannya. Saya memakai mie basah, homemade, tanpa pengawet dan ini menambah kelezatannya. Silakan diikuti ya. Terima kasih. Mula-mula, 3 siung bawang putih. Saya geprek seperti ini. Kemudian, saya iris-iris seperti ini ya. Nah, setelah diiris-iris, kita bisa cincang-cincang kasar lagi ya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita sisihkan. Kemudian, 4 buah bawang merah. Kita iris-iris seperti ini. Mungkin ada yang tidak menambahkan bawang merah, tapi di sini saya memakai bawang merah ya. Kita iris-iris. Kemudian, kita sisihkan lagi. Satu ikat sayur sosin atau caisim ya. Boleh juga. Saya buang bagian akarnya. Kemudian, saya pisahkan bagian batangnya yang agak keras. Kita akan masukkan terlantik terlebih dahulu. Kemudian, yang terakhir baru daunnya ya. Karena daunnya gampang layu. Kita akan memasukkan di bagian akhir supaya gizinya tetap masih terjamin. Kemudian, batangnya saya geprek seperti ini ya. Sedikit aja. Supaya dia nanti lembut ya. Kita sisihkan. Di sini, saya juga menambahkan sayur kol ya. Secukupnya, sesuai dengan selera kita. Kita iris-iris seperti ini ya. Tipis-tipis aja. Kemudian, kita sisihkan. Kita siapkan bumbunya. Cabai rawit. Lima buah saya tambahkan. Supaya minyak bertambah pedas gitu ya. Jadi, tambah nikmat. Bawang daun. Iris-iris. Seperti ini. Setelah kita siapkan sayur dan bumbu-bumbunya. Sekarang kita mulai masak. Tuangkan minyak sayur sekitar 3 sendok makan. Kemudian kita panaskan. Seperti ini. Masukkan bawang putih dan bawang merah ya. Kita tumis sebentar sampai tercium bau harum ya. Tidak perlu terlalu lama. Jangan sampai gosong. Lalu masukkan lemak ayam atau daging ayam. Kebetulan saya tidak punya stok daging ayam. Jadi, lemak yang ada ini sisa dari ayam bakar kemarin ya. Nah, kita tumis sampai lemak ayamnya keluar ya. Kemudian masukkan cabai yang kita iris-iris. Diaduk lagi. Bawang daun. Kita aduk. Ya, sebentar. Masukkan udang. Secukupnya ya. Sekitar 50 gram. Ini akan menambah aroma mie gorengnya bertambah sedap. Ya, kita tumis-tumis seperti ini. Kemudian, tambahkan telur 2 butir. Ya, agak pinggirkan sedikit bumbu yang sebelumnya. Kita aduk-aduk seperti ini ya. Sekarang, kita masukkan batang sayur terlebih dahulu ya. Kemudian, kita aduk. Sampai cukup merata. Tambahkan saus tomat 2 sendok makan. Kemudian, saus sambal juga 2 sendok makan. Ini akan menambah cita rasa mie goreng yang kita masak ya. Kemudian, diaduk. Tambahkan garam. Supaya rasanya gurih ya. Kemudian, masukkan sayur kol yang sudah kita iris-iris. Masukkan mie yang saya sudah cuci tadi dengan air panas ya. Karena ini adalah mie basah, homemade. Jadi, saya seduh dengan air panas. Kemudian, saya tiriskan. Kemudian, saya tiriskan. Tambahkan kecap manis, sekitar 2 sendok makan. Tapi kalau teman-teman mau lebih gelap, bisa menambahkan lagi. Saus tiram, sekitar 1-2 sendok makan juga. Kemudian, minyak wijen, 1 sendok makan. Merica bubuk, 1 sendok teh. Kemudian ini, kita aduk-aduk. Sampai semua tercampur secara merata. Nah, kemudian, baru saya masukkan daun hijau sayur sosin. Ya tadi ya. Karena daun ini kena panas juga sudah langsung matang. Jadi, kita tidak perlu terlalu lama memasaknya. Kemudian, kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian, kita bisa mencicipi ya. Lalu, mengkoreksi rasa. Kalau misalnya kurang manis, tambahkan kecap atau kurang garam. Ini saya tambahkan garam ya, karena masih kurang asin. Kemudian, tambahkan juga kaldu bubuk ya. Bisa juga kaldu jamur, 1 sendok teh. Kemudian, kita aduk. Seperti ini ya. Sampai semua tercampur secara merata. Kita tinggal balik-balikkan mie-nya. Nah, seperti ini saya rasa cukup ya. Nah, ini sudah cukup merata ya, bumbunya. Kemudian, kita akan sajikan ke wadah piring saji. Nah, kita pindahkan secara perlahan-lahan. Seperti ini ya. Ini bisa jadi pilihan menu jika teman-teman bosan makan nasi. Di sini, saya juga menambahkan irisan tomat ya. Beberapa irisan tomat. Supaya tampilannya cantik. Dan, ketika makan mie juga kita terasa segar. Teman-teman bisa menambahkan beberapa tetes perasan jeruk nipis. Dan itu menambah kesegaran mie goreng yang sangat spesial ini. Nah, ini dia mie goreng spesial. Komet ya. Yang rasanya enak sekali. Teman-teman wajib mencobanya. Demikianlah video saya. Mie goreng spesial. Sederhana. Namun, istimewa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.